Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share Terima kasih Ini adalah casing dari AC merk SAP Ini ada merknya SAP ini AC SAP ini ada ion plasma klasternya ini Ini yang menetralkan bateri, kuman, dan virus corona Nah ini di sebelah kanan ini ada lampu indikator ion plasma klasternya ini Nah ini indikator waktu timer Nah ini untuk mode jet atau turbo nya ini Nah ini adalah filter dari AC SAP 1PK Sekarang ini sudah bersih Nanti ini akan saya coba mengetes start awal atau tarian pertama Saya kira start awal dari AC SAP 1PK ini berapa amper Amper-ampernya bisa digalikan ke 220V Nanti baru bisa ketemu wattnya Nah ini adalah tabel dari AC SAP 1PK 690 watt, 3,3 amper Menggunakan refleksian R22 ini masih anu Nah ini adalah indikator dari AC SAP 1PK Nah ini belum kita cuci ini Us, AC nya kotor sekali Nah ini akan saya tes start awal atau tarian pertama Kira-kira start awal dari AC SAP 1PK ini berapa amper Nanti ampernya bisa digalikan ke 220V Nanti baru bisa ketemu wattnya Nah ini adalah evaporator dari AC SAP 1PK Nah ini barisan kita cuci Sekarang sudah bersih Nah ini adalah outdoor dari AC SAP 1PK Nah itu kondensurnya itu Masih belum di finishing itu Oh yang pipa tembakanya juga Masih berwarna asli dari pipa tembaka Nah pipa yang sebelah kanan juga Ini adalah remote AC Dari AC merk SAP Nanti akan saya coba menyalakan AC SAP ini Nah ini saya setting dulu ini Posisinya ini cool Nah ini gambarnya ini Seperti bintang ini Nah ini suhunya 16 derajat celcius Tipasnya ini 3 Ini adalah settingan yang paling dingin sekali Pada AC SAP Nah itu tadi start awalnya 3 ampere sahabat semua Kalau 3 ampere dikalikan ke 220V Ketemu wattnya sekitar 660W Sekarang masih di 3 ampere Sekarang sudah turun ke 2,8 ampere Sudah naik lagi ke 2,9 ampere Sudah naik lagi ke 3 ampere ini Terima kasih telah menonton! 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 ke 20 ketemubatnya sekitar 726 nah ini panasnya ini sudah mulai agak panas ini panas yang keluar dari AC sub 1 pk ini nah ini pipa yang seperempat ini sudah mulai berembun sudah basah pipa yang 3 per 8 ini juga sudah basah semua berarti AC sudah mulai dingin